Pemirsa Jejaran Resmob Pores, Purbalingga berhasil menangkap dua pelaku penjambretan di wilayah Kopaten Purbalingga. Keduanya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dua pelaku penjambretan berinisial DZA, 38 tahun warga Bobasari Purbalingga, dan SBW, 34 tahun warga penampungan Purbalingga, terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dari kedua tersangka diamankan barang bukti berupa tiga unit telpon genggam dan dua unit sepeda motor yang digunakan oleh kedua tersangka. Kapolres Purbalingga AKP, Fangki Ani Sugiharto saat memberikan keterangan mengatakan, kasus penjambretan terungkap berawal di laporan korban penjambretan pada 16 April lalu di Jalan Raya Munjul, Kuta Sarif, Purbalingga. Dari laporan tersebut, Resmo Pores Purbalingga melakukan penyelidikan kurang lebih satu bulan akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai tukang parkir merupakan residivis dari berbagai kasus kejahatan, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur saat ini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Modus yang dilakukan para pelaku yaitu mengincar pengendara sepeda motor wanita yang sendirian, setelah itu ditempat sepi pelaku kemudian menarik tas yang dibawa pengendara tersebut. Awal mula, jadi salah satu korban ini merita keugian uang tunai dan alat komunikasi handphone yang dibawa, termasuk beberapa perhiasan yang di dalam tas. Nah ini dengan pengungkapan kasus ini, sekaligus jadi ada dua kejadian penjamretan lagi setelah tanggal 16 April, ada dua kali kejadian di wilayah Purbalingga, sekalian dapat diungkap. Jadi tiga kasus penjamretan, kebetulan tersangkanya sama, walaupun satu masih menjadi DPU Resmob Resmob Baringga. Pada waktu itu, pelaku mencari sasaran, ini terutama wanita, yang membawa tas secara digendong atau disilangkan. Dan kebetulan, para pelaku ini mengincar di tempat-tempat yang tepi lap. Dan biasanya, ketemu dengan seorang wanita atau pengendara motor yang memang sendirian. Nah ini modus-modus seperti ini, mereka gunakan untuk menjamret korbannya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 365 KWHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.